Oke, jadi ini adalah Vortex Series Swift 8.2 Keyboard terbaru dari Vortex Series yang punya fitur Rapid Trigger Itu baru aja kita bahas di video kemarin nih Dan gak lama, Vortex Series bilang ke gue kalau mereka ternyata juga punya keyboard dengan Rapid Trigger Dan gue bilang, oke Jadi, seperti inilah keyboardnya You know what? Pertama-tama, coba kita lihat dulu isinya kayak gimana Untuk keyboardnya ini simple banget ya, 75% Ada knob Bahannya plastik, ringan juga karena dia gak ada baterai di dalam Jadi ini cuma bisa pake kabel doang Tapi sebenernya yang pengen gue lihat itu adalah mounting sistemnya kayak gimana sih di dalam Oke, jadi ini pake gasket mount PCB-nya itu pake polycarbonate Dan ternyata sesimpel itu ya Gak ada foam di dalam casing, gak ada foam di antara PCB dan plate Bener-bener cuma kosong doang Udah lama juga gak liat keyboard kayak gini ya Jadi keliatannya memang mereka cuma pengen jual fitur Rapid Trigger-nya itu Sedangkan yang Lamzu ini kemarin, mereka bisa dibilang lumayan buang uang juga ya Di casing aluminium-nya, desain di bawahnya ini Foam di dalam, keycaps yang silikon Sedangkan yang ini paling simple untuk cut-cost Dan ya mungkin untuk orang yang cuma peduli sama spek Bakal suka sama keyboard ini Untuk switch-nya aku cukup kaget ya, karena ini beda banget sama magnetic switch yang ada di Lamzu Yang ini dari Lamzu dan yang ini itu dari vortex Kita bisa lihat kalau vortex itu sama sekali gak ada ujungnya Dia cuma bolong kayak gini aja dan disitulah tempat magnet ya ternyata Sedangkan switch yang Lamzu ini masih ada moncongnya dan magnetnya itu di bagian sana Jadi artinya walaupun keduanya ini adalah magnetic switch Tapi keduanya gak bisa disaling tuker Yang Lamzu gak bakal masuk ke vortex punya Dan juga yang vortex punya gak bakal bisa di tempatnya Lamzu Cukup menarik ya, gue gak terlalu tau Ternyata magnetic switch itu ada beda-beda desainnya Untuk switch-nya sendiri sih ini udah di pre-loop sedikit banget ya Dan lumayan halus sih sebenarnya Dan kalian bisa lihat itulah magnetnya di sana Oke jadi sebenarnya ini tipe keyboard yang kita gak usah terlalu peduli Dia suaranya kayak gimana lah atau spasinya bagus atau enggak Kita fokus ke fitur rapid trigger-nya aja Dan hal yang gue suka dari keyboard ini Mereka software-nya bisa langsung dari website Jadi kita gak usah download-download apapun lagi Mereka juga ada videonya jelasin gimana caranya Kita tinggal ke qmk.top Dan gak lama mereka bakal detect ada keyboard ini Dan selesai, kita bisa langsung atur-atur di sana Di tab stroke settings ini kita bisa lihat beberapa kayak preset gitu Ada sensitive, ada game, dan juga ada customize Gue rekomen ke customize biar kita bisa atur satu-satu switch-nya di sini Sayangnya kita gak bisa atur kayak sekaligus beberapa switch gitu Kayak misalnya kita mau atur W, A, S, D sekaligus itu Gak bisa kayaknya kita harus aturnya satu-satu W dulu, save, A, save, S, save Jadi kayak gitu agak sedikit menyebalkan aja cuman ya Hal kecil lah Di sini kita bisa lihat kalau kita bisa atur actuation point-nya Paling kecil itu 0,2 dan paling dalam itu di 3,8mm Dan di sebelahnya kita bisa lihat press up Nah awalnya gue pikir ini fitur rapid trigger-nya itu Jadi kita mungkin set ke 0,2mm untuk bikin Kalau kita angkat 0,2mm aja dia bakal mati Dan kalau kita nonton video tutorial dari Vortex series-nya sendiri juga Keliatannya itu memang fitur rapid trigger-nya Tapi ternyata bukan dari pengetesan gue Itu adalah reset point-nya Yang bisa aja berguna tergantung situasi kita kayak gimana Sekarang gimana? Gimana kita aktifin rapid trigger di keyboard ini? Nah kalau kita lihat ke kanannya lagi Itu ada tulisan non-stop rapid trigger Dan kalau kita nyalain Barulah itu fitur rapid trigger-nya Gue bingung juga kenapa ini gak ada di tutorialnya Vortex series Notice kalau kita nyalain non-stop rapid trigger ini Press up-nya itu jadi mati Kita gak bisa setting lagi Nah sekarang muncul 2 slider Ada 1 yang untuk trigger Dan ada yang 1 untuk reset Nah yang reset-nya inilah rapid trigger-nya itu Sekarang artinya kalau kita angkat 0,2mm switch kita Dia bakal langsung mati Dan untuk slider trigger ini Fungsinya adalah setelah kita aktifin rapid trigger-nya Seberapa dalam lagi kita harus pencet Untuk aktifin lagi switch-nya Dan gue rekomen kalau misalkan kalian mau aktifin rapid trigger Dua-duanya set di 0,2mm aja Karena kalau misalkan kita set trigger-nya itu di 1mm Pas kita lagi pencet switch-nya Terus kita angkat 0,2mm untuk matiin Kita harus pencet sedalam 1mm lagi untuk nyalain Yang bakal bikin gak efisien sama sekali menurut gue Jadi mending kita set ke 0,2mm aja Agak sedikit berbelit gitu sih Tapi semoga kalian ngerti apa yang gue jelasin Dan sebenernya alasan kenapa gue telat untuk bikin review keyboard ini Gue balik lagi ke keyboard Lamzu yang kemarin ini kita cek Dan ternyata gue ada sedikit melakukan kesalahan Jadi di video itu tuh gue bilang jangan aktifin sensitivity down Tapi ternyata kalau kita mau dapetin fitur rapid trigger-nya Kita harus nyalain dua-duanya Sensitivity down dan juga sensitivity up Yes, disana gue juga bilang kalau gue nyalain sensitivity down Gue gak ngerasa ada rapid trigger lagi Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena sebenernya gue udah nonton banyak banget review soal rapid trigger ini Ada nonton dari perspektifnya tech reviewer kayak Optimum Tech Dan juga ada nonton dari perspektifnya gamer beneran Yang pake keyboard itu untuk main game sehari-hari Dan terutama di Apex Legends Banyak dari mereka yang bilang kalau rapid trigger-nya nyala Looting ammo itu jadi kerasa jauh lebih cepet Makanya pas gue melakukan tes looting ammo juga dan gue merasa kenceng banget Gue ngerasa, oh ternyata ini rasa rapid trigger Ternyata itu enggak Karena di Lamzu juga ada sedikit error kalau misalkan kita aktifin sensitivity up-nya itu Gue ada bilang di video itu kalau kita aktifin switch-nya bakal kepencet dua kali, tiga kali gitu Terutama pas kita lagi ketik Makanya looting ammo jadi kerasa cepet Itu kesalahan gue, minta maaf banget atas misinformation-nya Jadi gue mau klarifikasi disini Kalau mau nyalain rapid trigger di keyboard Lamzu Yang up dan down juga harus dinyalain Dan memang setelah banyak video yang gue nonton dari Optimum Tech Keyboard-keyboard dengan rapid trigger ini semuanya punya settingan yang berbeda ya Ada yang agak sedikit aneh settingannya, jadi bikin bingung gitu Dan pengalaman itu jadinya kasih gue sebuah konklusi ya Kalau keyboard dengan rapid trigger itu lebih ke software-nya seperti apa Apakah enak untuk dipakai, enggak terlalu memusingkan Untungnya sih si Vortex Series ini lebih gampang menurut gue Pertama kita enggak usah download apa-apa, langsung di website-nya aja Dan sebenarnya setelah kita tahu caranya, ini lumayan gampang dan straight to the point aja Selain itu sih, gue sebagai reviewer keyboard ya Gue enggak terlalu bisa bahas banyak soal keyboard ini Ini kerasa murahan ya, jujur aja Kayak kita turun satu langkah gitu loh dalam kualitas keyboard Dulu keliatannya keyboard itu pengen paling mewah rasanya Enak di tangan, pakai besi, ada foam, ada silikon, semuanya itu Tapi sekarang kayaknya balik lagi pengen jadi bare bone aja Enggak usah fancy-fancy, enggak usah ada apapun Yang penting fitur rapid trigger Selain itu, gue saranin kalian untuk lihat juga game apa yang kalian main ya Dan cari aja di Google atau YouTube gitu Kayak misalkan gue Apex Legends Gue ketik aja Apex Legends Rapid Trigger Dan itu bakal banyak banget orang-orang yang khusus main Apex Legends Ngomongin soal Rapid Trigger Disitu kita bisa belajar Rapid Trigger itu ngefeknya apa sama game itu Dan juga biasa mereka kasih tips-tips kayak gimana settingnya Untuk di gamenya itu nanti enak Karena balik lagi, ini keyboard untuk gamers Dan kita harus dengerin kata-kata gamers yang profesional lah bisa dibilang ya Apakah ini fitur yang bagus untuk game yang kalian main atau enggak Sejauh ini sih untuk komunitas Apex Legends Rapid Trigger itu sangat-sangat bagus Dan setau gue Valorant juga itu bagus banget Basically hampir semua FPS game itu bagus semua Tapi semua orang main game yang beda-beda Dan juga enggak semua game bakal berguna-guna banget sama Rapid Trigger ini Jadi gue saranin kalian untuk beneran lihat review para gamers Soal Rapid Trigger di game yang kalian mau main Dan kalau jawabannya itu positif Dan Rapid Trigger itu bakal mengubah segalanya Gue rekomen yang satu ini Karena ini adalah keyboard dengan Rapid Trigger Yang paling murah yang kita bisa dapetin untuk saat ini Oke paling itu aja dari gue Gimana menurut kalian? Apa mungkin kalian udah pake keyboard ini Dan coba sharing pengalaman kalian di komentar di bawah Dan ya paling terakhir Selamat menunaikan ibadah puasa Untuk kalian-kalian yang menjalankan Dan kalau kalian suka sama video ini Boleh kasih like dan juga subscribe Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax нес�� by broth3rmax Sub indo by broth3rmax